Intro Aturan debat di segmen ini sama dengan segmen keempat yang tadi Saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 dan 2 untuk berdiri Kami berikan kesempatan pertama pasangan calon nomor urut 1 Untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 Waktu 1 menit kami persilakan Baik kami kembali mengajukan pertanyaan untuk pasangan nomor urut 2 Terkait penyelesaian masalah di daerah kita Isu-isu lingkungan Mengingat banyak sekali di wilayah hulu itu perusahaan pabrik-pabrik Contoh saja misalnya perusahaan sawit yang sekarang ini melakukan kebijakan lean application Pertanyaan kami adalah bagaimana ke depan kebijakan yang akan disusun oleh pasangan 1 Waktu habis kesempatan menjawab 2 menit Kami persilakan Bapak Ya ada 2 hal yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah win-win solution Antara perusahaan dan hak-hak masyarakat Yang selama ini yang terjadi adalah ego dari perusahaan itu Yang hanya bertumpu pada bagaimana bisa memanfaatkan semaksimal mungkin Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya Saya kira yang bisa kita lakukan ke depan adalah Membangun komunikasi yang baik antara Masyarakat yang berada di sekitar perusahaan Supaya perusahaan itu memang berdampak positif Bagi kehidupan masyarakat setempat Baik ekonominya, pendidikannya, maupun social responsibility-nya Nah lalu yang kedua Kita selama ini selalu Mensekat gitu Bagaimana komunikasi antara perusahaan dan rakyat yang ada di sekitar perusahaan itu Maka saya kira ke depan Pemerintah seharusnya sebagai tiger-nya gitu Membuat link-nya itu Bagaimana komunikasi itu bisa jalan dengan baik Namun demi menjaga juga perikliman investasi yang baik Azaz mempaat yang ditimbulkan oleh di buah perusahaan Maka harus ada ke depan pelaksanaan kerjasama yang baik Antara masyarakat dan perusahaan Untuk mencapai kejahatan sesuai dengan nizim prinsip perusahaan itu sendiri Pasangan calon nomor urut 2 Untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 Waktu 1 menit Silakan Ya terima kasih Masalah daerah itu adalah kemiskinan listrik, air bersih, pengangguran, komplik lahan, dan infrastruktur Pertama hari ini terkait di Ulu Di kecamatan di Ulu bahwa Satu kecamatan ada memiliki legalitas izin Yang hari ini secara mayoritas sudah diduduki masyarakat umum Dan sudah menjadi lahan perkebunan Apa yang progres yang jelas dari paslon nomor 1 Untuk mengatasi permasalahan tebut Agar antara pemerintah daerah dengan masyarakat dapat berjalan dengan baik Terima kasih Yang dimaksud Adina Hairan mungkin tidak nama lalu ya Ya itu sudah tuntas Satu desa sungai Paur Insya Allah 514 hektare itu sudah tuntas Itu kami melakukan kemerdekatan Pertama kami sosialisasi Kami sampaikan kepada merintah Kami sampaikan kepada kooperasi Yang mempunyai legalitas lahan itu Alhamdulillah 514 hektare itu sudah tuntas Kami berikan kesempatan kepada pasangan cara nomor 3 untuk bertanya Waktunya 1 menit Dalam mengatasi konflik lahan Bapak menyebutkan akan membentuk lembaga pengaduan masyarakat Apakah lembaga terkait yang sekarang tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut Lalu di mana fungsi kewenangan DVRD sebagai menampung aspirasi masyarakat Mohon penjelasannya Karena saya kutip dari visi misi Bapak pasangan nomor 2 Sekian terima kasih Ya kita meniru apa yang dilakukan oleh Tanjap Timur dulu Salah satu kabupaten yang cukup elegan menyelesaikan kasus lahan Persoalan yang selalu menghantui daerah-daerah yang punya perusahaan dan lahan yang menjadi sengketa Nah mereka satu-satunya yang sangat efektif dilakukan adalah dengan cara komunikasi Membuka komunikasi, pemerintah menjadi media dengan perusahaan Kemudian mengajak masyarakat untuk bermusawarah, berdiskusi Lalu mengambil jalan yang paling baik untuk menyelesaikan kasus itu Saya pegawai negeri mulai berkarir dari tingkat bawah Pak Separdi berkarir ekonomi mulai dari tingkat bawah Hari ini kami ingin menjadikan pengalaman kami sebagai inspirasi bagi masyarakat Tanjung Barat Kita tidak boleh putus asa Tekanan ekonomi yang begitu berat Tidak ada yang tidak mungkin harus kita lakukan Bahkan Allah sendiri berfirman Allah tidak akan merubah nasib satu kaum Kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya Ayo kita sama-sama semangat Untuk perubahan yang akan datang ke Tanjung Barat Coblos nomor urut tiga Muklis Separdi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Supaya yang harus kita lakukan di Tanjung Jabong Barat ini Kami ingin meyakinkan kita semua Bahwa perubahan itu ada pada diri kita Perubahan itu ada pada mindset kita dan perubahan itu ada perilaku kita Maka saya kira selayaknya lah Masyarakat Tanjung Jabong Barat untuk berpikir kritis, dewasa Dan selalu menonjolkan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran Hari ini banyak orang pintar Tapi tidak banyak orang yang bisa jujur Oleh karena itu Mari kita semua masyarakat Tanjung Jabong Barat bersama Kabli Untuk memberikan suaranya Kepada paslan nomor dua Was khairan Insya Allah kita semua berkah Waktu habis Terima kasih Bagi saya Dan Pak Amin Bekerja keras Dan hidup sederhana Itu adalah Moto bagi kami Kemudian Kemenangan mulia Adalah kemenangan rakyat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coblos nomor satu Masih ada waktu mau ditambahkan Cukup Baik Hadirin pemisah dan pendengar Demikianlah seluruh rangkaian debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabong Barat tahun 2020 telah kita laksanakan Kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga pasangan calon Semoga dengan menyaksikan debat pada malam hari ini Masyarakat Kabupaten Tanjung Babong Barat dapat mengetahui dan mempelajari visi-visi para pasangan calon Sehingga menjadikan dasar untuk menentukan pilihan Rabu 9 Desember 2020 mendatang Akhir kata saya Muhammad Farisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih